Diskusi dan sosialisasi restorasi lahan gambut digelar di kota Pontianak dan dihadiri oleh pejabat utama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut, Badan Restorasi Gambut telah melakukan sejumlah cara. Di antaranya dengan menjaga ekosistem gambut melibatkan masyarakat perdesaan. Salah satunya dengan mengembangkan kapasitas dan ekonomi masyarakat melalui mekanisme tugas pembantuan kapasitas kelompok masyarakat. Dengan dukungan beberapa lembaga juga terus mendorong agar kandat-kandat itu bisa diperhubungi. Yang lain adalah untuk memelihara. Nah ini yang kami minta tolong kepada kawan-kawan media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa setelah kanal dan sumur bor yang sudah dibangun itu tolong dipelihara. Apalagi sumur, sumur bor itu kan kalau tidak digunakan itu kan nanti akan sumbat ya. Jadi memang secara rutin itu memang harus dihidupkan supaya dia airnya masih tetap bisa berhubungi. Terutama pada masa-masa lagi menjelaskan jalan kemarau. Jadi informasi itu perlu terus dibantu untuk disampaikan kepada masyarakat. Meski segala upaya terus dilakukan, Badan Restorasi Gambut juga mengimbau semua pihak agar tetap menguas padai potensi kebakaran hutan dan lahan. BRG juga terus memantapkan koordinasi dengan Satgas Karhutla yang dibentuk kepolisian dan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi Karhutla. Iksan Ginajar, Kompas TV Pontianak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!